Terima kasih Malin Kamu selalu ngasih saya yang terbaik Dan saya sebelumnya tidak pernah menuga-nuga Malin Kamu hebat Yang jelas sekarang saya senang sekali Terutama Jin Dia bisa mendapatkan suami yang pintar semacam kamu Dan dia juga senang Bisa melanjutkan karirnya sebagai desainer Terima kasih Malin Sebentar Pak Halo Kenapa Man? Kupu! Dimana lo sekarang? Ya udah gue kesana Ada apa Malin? Saya harus segera ke klinik Pak Ada masalah? Iya Burman gak bisa handle Jadi musti saya yang kesana Saya permisi Pak Oh Iya Denny Kamu gak kenal siapa perempuan itu Kami sudah menemukan identitasnya Dan dia bernama Helen Helen? Iya Saya gak pernah dengar nama itu Den Gimana keadaan dia sekarang? Mungkin dia bisa kasih informasi mengenai kos ini Ini sudah terlambat Ika Dia sudah meninggal Dalam perjalanan ke rumah sakit Ya Allah Kamu beruntung karena mereka belum sempat ngelukain kamu Untung disitu ada kamu dan Seharusnya saya bertindak lebih cepat Tapi saya gak bisa ngelidah rumah itu Karena saya gak bisa surat izin dan Alasan yang kuat Saya gak bisa ngawasin Dan ketika perempuan itu datang Saya curiga Lalu saya masuk ke halaman rumahnya Dan saya melihat semua kejadian itu Dari jendela Sekarang lebih baik kamu pulang ke rumah Kamu sudah gak punya lagi tempat persembunyian Terima kasih 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 Pak Suhir itu, Ti. Bukan siapa-siapa, Bu. Cuma pereman kampung, gak suka ngejahirin Ati. Ati mandi dulu ya, segera. Tidak biasanya Ati bersikap begitu. Biasanya dia selalu terbuka. Jangan-jangan dia sedang jatuh cinta. Kemana ya, Dini? Belum pulang. Ibu. Ternyata bukan hanya Ati yang gelisah. Tapi kamu juga gelisah menunggu nak Dini pulang ya? Iya, biasanya kan sebelum maghrib dia udah pulang, Bu. Li, ibu boleh bertanya sesuatu? Sebetulnya hubungan kamu dengan nak Dini itu seperti apa sih? Li. Kalau ternyata antara kamu dan nak Dini itu... Ibu ikhlas kok. Saya memang mencintai Dini, Bu. Karena ya selalu ngertiin saya dan telah banyak menolong saya. Tapi jujur, saya belum bisa melupakan Malin. Artinya kamu masih... Mungkin ini yang namanya cinta sejati ya, Bu. Walaupun saya tidak bisa memiliki Malin. Tapi ya tetap ada di hati saya. Entah sampai kapan. Percaya, Lali, orang sabar itu disayang Allah. Insya Allah semua doa dan permohonan kamu dikabulkan. Yang penting kamu harus tetap sabar, tabah, dan tawakal. Terima kasih. Terima kasih. Lupain semua rencana kamu untuk mengibatkan Lily, Tika. Apa? Kamu bilang kamu akan meyakinkan Lily, Den? Den, kurang bukti apa lagi? Pembunuhan ini terjadi dalam rumah Malin. Malin pasti terlibat. Saya yakin dalang dari semua ini adalah Malin. Orang sejahat itu sudah bisa dibiarkan begitu saja, Den. Kamu harus kasih pengertian dengan Lily. Hari ini korban adalah saya dan perempuan itu. Besok-besok pasti Lily akan jadi korban juga. Cukup, Tika. Lily gak akan mau membantu kamu. Lily gak mau ngelukain Malin. Kamu ngerti maksud saya? Lily masih mencintai Malin. Cinta? Setelah dilupakan ditinggalkan dari Yainati begitu? Mana mungkin. Saya juga gak ngerti kenapa. Lily gak pernah berhenti mencintai Malin. Berarti benar kata pepatah. Bahwa cinta tidak selalu memiliki. Lily tetap mencintai Malin. Walaupun dia tahu kalau dia tidak bisa memiliki Malin. Kamu mencintai Lily. Kamu mencintai Lily. Setiap kali dia sebut nama Malin. Hati saya sakit. Itu artinya kamu harus bantu saya, Den. Bantu saya menangkap Malin. Kalau Malin sudah tidak ada. Berarti Lily tidak akan mengharapkan Malin lagi. Dan kamu bisa memiliki Lily. Terima kasih. Halo. Halo, Jen. Katanya kamu cuma satu dua hari di Jakarta. Iya tapi Burman tiba-tiba ngundurin diri, Jen. Apa? Burman mengundurkan diri. Apa alasannya, Lin? Alasan pribadi. Dia mesti bantu orang tuanya di perkebunan di Sumatera. Kamu sudah baca berita di koran? Belum. Emang ada berita apa, Lin? Rumah saya kemalingan, Jen. Apa? Kemalingan? Iya. Itu alasan lain kenapa saya tinggal lebih lama di Jakarta. Jadi saya harus ngurus sama polisi dulu. Makanya saya juga bilang, Ex rumah ini secepatnya dijual lah. Enggak baik kalau ditinggal lama kosong. Aduh, Lin. Kok ada-ada aja sih? Kita kan sedang menyiapkan pernikahan. Tau-tau kan aku dapat musibah. Jen. Musibah apa-apa nggak akan bisa ngalahin pernikahan kita, Jen. Apapun yang terjadi, kita tetap melaksanin impian kita. Oke, sayang? Ya udah, ini udah malam. Kamu tidur, G. Besok pagi saya telpon. Oke, bye. Good night, sayang. Mereka yang ganggu saya harus dikasih pelajaran. Nggak ada jalan lain. Karena jika dan polisi sialan itu harus disingkirkan selamanya. Dan? Jam berapa kamu pulang semalam? Jam 12. Ada apa sih, Den? Kok kamu pulangnya malam sekali? Saya khawatir. Saya coba hubungi kamu, tapi... Nih, baca. Saya pergi dulu, ya. Astagfirullahaladzim. Pembunuhan di rumah Malin. Ini uangnya. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya Allah. Kalau setiap hari saya dapat uang seperti ini, saya bisa menyekolahkan Arif. Besok saya pesen dua kali lipat lagi. Ibu sanggup? Wah, Insya Allah, Pak. Insya Allah saya sanggup. Terima kasih. Oh iya. Ini titipan untuk hari ini, Pak. Ya Allah. Oh, jadi ibu ini yang membuat kritik Balado itu? Eh, Pak Edi. Tungben, pagi-pagi sudah ngantar barang. Kenalkan, Bu. Pak Edi, supplier yang ngantar makanan ke barung saya. Ini, Edi. Saya jalan apa? Kemarin itu, saya sempat merasakan creepy buatan ibu. Kalau ibu mau, saya bisa jadi supplier ibu. Hmm? Maksud, berapa, maaf? Ah, maksudnya, Bu, nanti dagangan ibu akan saya distribusikan ke toko-toko lain. Saya akan beli dagangan ibu dalam partai besar. Iya kan, Pak? Bagaimana, Bu? Hmm? Dilihat-lihat, si suhir ganteng jureh. Ganteng apaan? Bibirnya tebel banget, kayak ampla. Eh, yang peningkan dia punya duit banyak. Si! Arif! Ibu senang sekali hari ini. Kalian bisa bantu ibu, kan? Bantu apaan, Bu? Ibu mendapatkan pesanan keripik singkong Balado dalam jumlah yang banyak sekali. 300 buku! Apa? Ini surat pesanannya, tuh. Jadi ibu minta tolong kalian untuk bantu ibu menyelesaikannya, ya? Nanti hasilnya ibu bagi rata. Wah, selamat, Bu. Ibu bakal jadi juragan keripik singkong Balado. Perasaan ini memang benar. Ternyata nama Malin membawa keberuntungan untuk dagangan ibu. Yuk ikuti, Bu. Kemana, Bu? Ya ke pasar, Rief. Ibu kan harus belanja. Tapi, Bu. Arif lapar. Lu makan. Hati juga, Bu. Ya, baru makan juga. Shhh! Kita makan dulu, lalu belanja. Ayo! Ayo! Hei! Sinderella! Selamat pagi! Anak ini siapa? Wah, yang jelas bukan anak-anakan, Bu. Anak gede beneran. Oh iya, Bu. Yes! Kenalin, Bu. Nama saya Mister Suhir. Birlong. Hei! Jangan cari muka lu! Boleh, Bu. Yuk, kita cabut. Eh, tunggu. Eh, jadi ini Nasuhir yang selalu ceritakan Arif dan Ati. Oh iya, Bu. Saya yang dibilang ganteng, seksi, juga keren tuh, Bu. Lihat! Bu! Udah, Bu! Jangan dinenggerin! Eh! Bu Semir, bibir lo mengkilat ntar lo! Eh, Ibu! Eh, Ibu permisi dulu ya. Iya deh, Bu. Bu Itut! Bu Itut! Bu! Selamat siang. Siang. Saya Denny. Dari Kapolres, Mampang. Saya kemari untuk minta keterangan dari Anda sebagai pemilik rumah tempat kejadian pembunuhan itu terjadi. Waktu kejadian saya lagi di luar kota, saya gak tau apa-apa. Mungkin para palaku manfaatin rumah saya yang kosong itu. Anda kenal dengan korban? Saya kenal salah satunya, Kartika. Menurut laporan saya, Kartika adalah mantan istri Anda sendiri. Benar. Dia mantan istri saya. Tapi bukan berarti saya terlibat dalam pembunuhan itu, kan? Tentu saja tidak. Anda mengaku tidak mengetahui apa-apa. Sedangkan salah satu korban punya hubungan dengan Anda. Anda kenal dengan Burman. Dia bilang dia adalah asisten Anda yang Anda tugaskan untuk menjaga rumah Anda. Begini, Pak. Kasus ini udah saya serahkan kepada pengacara saya. Ini kartu namanya. Tugas Anda adalah menangkap para pelaku. Mereka bukan saja membunuh di rumah saya, tapi juga mengambil barang-barang saya. Maaf saya banyak kerjaan lain. Oke. Kalau ada yang kurang, saya akan kemari lagi. Silahkan. Tapi tolong jangan lupa bawa surat resmi untuk interogasi saya. Dia pikir karena dirinya polisi saya akan takut. Polisi goblok. Menschen jadi pahlawan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Minyak kicin banyak-banyak dong. Emangnya mau goreng tulang iga? Triv, kenapa itu Pak Suhir? Hah? Ayo. Kenapa nak Suhir? Oh ibu, ini bu, kemarin angkat beras lima karung. Jadi salah urat bu. Oh aduh. Salah urat? Bukan bu, abis gayanya suung maco. Suruh genong saya aja, kagak kuat. Eh, bapak-bapak sekali-sekali sok beri kerja bol. Demi cinta. Waduh, saya tahu benar. Saya tahu lu cebong. Gimana? Ada perkembangan? Eh, Dan. Belum. Tapi kita sudah kirimkan sketsa wajah dari dua tersangka. Dua tersangka? Iya. Kita kan gak punya foto asli mereka. Dan identitas mereka juga belum terungkap, Dan. Jadi kita cuma bisa mengandalkan sketsa wajah berdasarkan keterangan korban Kartika. Coba silahkan. Mereka lah yang menyaksa dan mencakap kami di sana, Dan. Hanya dua orang ini? Coba kamu ingat-ingat lagi. Ada gak yang namanya Burman? Burman? Iya. Waktu saya ke sana, saya ketemu dengan seseorang. Dia mengaku namanya Burman. Dan dia adalah asistennya Malin yang disuruh untuk menjaga rumahnya Malin. Dan sketsa ini sama sekali gak sama dengan wajahnya Burman. Hanya dua orang ini yang ada di rumah itu, Dan. Gak ada yang namanya Burman. Dan, hari ini saya udah boleh pulang. Kamu mau antar saya pulang gak? Tentu saja. Makasih ya, Dan. Selain saya, Pak Malin tetap punya etikat baik untuk menanggung semua biaya perawatan dan pengobatan Kartika. Walaupun secara hukum mereka sudah resmi bercerai. Terima kasih. Tapi, saya tidak butuh bantuan klien Anda. Saya mampu kok membiayai pengobatan anak saya. Oke. Kalau Ibu menolak tawaran itu, silakan tanda tangan ini. Loh, untuk apa saya tanda tangan segala? Saya kan tidak menerima bantuan itu. Sebagai bukti, bahwa Ibu telah menolak tawaran klien saya. Dan juga saya butuh laporan kepada Pak Malin, klien saya. Silakan, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, Mama. Maaf, Bu. Saya harus balik lagi ke kantor untuk mengurus kasus ini. Iya, makasih, Nak Denny. Oh, jadi Anda yang mengusut kasus ini. Bagaimana perkembangannya? Apa pembunuhnya sudah tertangkap? Maaf, Anda. Dia adalah pengacaranya Malin. Apa? Mau apa kamu ke sini? Pergi kamu dari rumah sini. Dika, Dika. Sabar, sabar, Dika. Dan sampaikan kepada klien kamu bahwa saya akan tutup balas. Saya tahu keterlibatan Malin. Dan saya akan sebarkan ke seluruh orang bahwa siapa klien kamu itu sebenarnya. Sebagai pengacara, saya harus memberitahukan Anda. Apa konsekuensi hukum yang akan Anda terima? Kalau Anda menyebar fitnah kepada klien saya, Pak Malin. Saya tidak peduli. Saya tidak takut dengan Malin. Pergi kamu sekarang. Dika, Dika. Sudah, sudah, sudah. Bapak, mari saya antara keluar. Oke. Tenang, Dika. Maafkan sikap anak saya. Tapi Bapak harap maklum. Kartika baru mengalami kejadian yang amat tragis. Saya mengerti, Pak. Sebaiknya ibu bicara pada anak ibu. Kalau anak ibu mencemarkan nama baik klien saya, klien saya bisa menuntut balik. Ibu tahu kan siapa Pak Malin. Jadi kalau reputasinya hancur atau rusak karena fitnah anak ibu, Pak Malin pasti menuntut ganti rugi yang besar pada ibu. Saya kira saya permisi dulu. Selamat siang. Siang. Saya tidak takut dengan apapun, Ma. Saya tidak takut dengan pengacara brengsek itu. Sudahlah, Tik. Untuk apa kamu perpanjang lagi soal ini? Mama ngerti kalau kamu sakit hati karena peceraian ini. Mama juga kecewa dengan Malin. Malin memang menceraikan kamu. Tapi bukan berarti dia seorang pembunuh. Tidak mungkin dia mempertaruhkan nama baiknya dengan melakukan semua ini. Nama baik? Mama pikir mentang-mentang dia pengusaha terkenal, jadi dia orang baik-baik. Mama itu tidak tahu siapa Malin. Saya akan membongkar semuanya, Ma. Saya akan cari bukti-bukti untuk menghancurkan Malin. Saya permisi dulu, Tika. Tenangkan diri kamu. Jangan melakukan apapun tanpa memberi takutnya pada saya dulu. Janji? Kamu juga jangan lupa ya, Den. Kamu janji mau bantu saya, kan? Permisi. Kenapa sih, Tika? Kamu tidak mau hidup tenang? Lupakan dendam itu. Lebih baik, kamu tenangkan diri kamu. Mulai lembaran baru. Lupakan Malin. Tidak, Ma. Saya tidak akan bisa tidur nyenyak sebelum tuntas semua dendam saya. Apa yang kamu pikirkan itu tidak benar. Ma, suatu hari Mama akan membenarkan tindakan saya ini. Saya harus menghancurkan Malin sebelum jatuh korban lagi. Korban pembunuhan? Iya. Kenapa? Kamu belum tahu. Kamu belum baca koran hari ini. Belum, Pak. Tapi saya sudah dengar kabar dari Malin. Tapi dia bilang rumahnya cuma kemalingan doang, Pak. Papa juga susah hubungi Malin. Tapi, coba kamu cek. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Ya udah. Nanti saya telfon Malin ya, Pak. Ya udah. Oke. Sudah apa-apa. Saya harus bicara sama Malin. Kenapa Malin menghindari Papa dan saya, ya? Melin yang terpat Ketika Pertama kasih. goreng-goreng sini haa kerjaan aja kerjaan lu sendiri ya haa udah keluar kan nih kan sendiri lah capek perlu istirahat sekarang bobo biar gue rusak dikit ya eh mas wir mendingan bantuin saya aja puati tuh badannya besar bantuin masuk pil required di arif ayo kita makan dulu kalian kan pasti sudah lapar syur juga yo ikut Wah, Suhir juga diajak makan, Bu. Iya. Nah, Suhir kan juga bantu Ibu. Iya, iya. Atik. Hehehe. Suhir itu makan. Hehehe. Gak kekeran, Lu. Atik. Eh, dulu bawah. Cepet aja, Lu. Oh, iya. Iya, Bu. Ma. Najis, Gua. Gana tangan Lu. Bu. Makasih, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, Li. Bagaimana interviewnya? Ya, Insya Allah besok dapet panggilan kerja, Bu. Alhamdulillah. Li, kenalkan ini nak Suhir, temannya Ati dan Arif. Oh, iya, iya. Saya, Mr. Suhir Birlong. Hehehe. Li Li. Iya. Sekarang kamu cepet ganti baju, lalu makan sama-sama. Tapi sebelum lapar, Bu. Kamu pasti mau menunggu Nadini pulang, ya. Kasian soalnya. Ya, nanti kamu bisa temani dia makan, ya. Tapi ibu lihat kok akhir-akhir ini Nadini sering pulang malam, Li. Katanya sih iya sedang menangani kasus penting, Bu. Jadi pulang ngarem terus. Saya istirahatulah ibu, ya. Ibu makan duluan aja. Ya. Saya tinggal dulu, ya. Iya, iya. Pak. Ada apa, Pak? Berapa semua? 7500. Pak? Saya mau beli kerupuk singkong ini, Pak. Berapa, Pak? Semuanya. Apa sejebatan kamu? Sampai semua orang begitu mencintai kamu. Bahkan setelah kamu menyakiti hati mereka. Mereka tetap membanggakan kamu. Mengharapkan kamu. Menginginkan kamu. Sedangkan saya, Saya telah lakukan semuanya untuk Li. Tapi hatinya tetap membanggakan kamu. Memang, Mbok. Ibu bilang, Benci itu artinya benar-benar cinta. Em.. Apa hasil lo? Gue jadi kesian sama Bang Sugir Jangan-jangan Dia emang cinta benar sama lo Ya Rip, lo lupa apa yang gue bilang Notime perope Apaan artinya? Itu bahasa Inggris, ah bego lo Gak ada waktu buat cinta-cintaan Waktunya cuman buat nyari duit Tapi Bo Rip, cinta itu Cuman bikin kepala kita jadi pusing Hidup kita jadi merana Lo liat tuh buktinya Si lili, gara-gara cintanya sama Bang Malin Hidupnya merana, hatinya sakit terus Juga Bang Deni Korban cinta segitiga Sementara lili masih cinta sama Bang Malin Deni ngarepin cinta lili Jadi runyem, ribet Udah deh, gak usah ngomongin soal cinta juga Po Yang po ngomongin kemarin sama ibu Tentang masalah lalu Po, apaan sih? Dagang 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 bakso Cinta segitiga Jangan-jangan Sikap Deni belakangan ini berubah Karena saya masih memikirkan Malin Ya Allah Kenapa saya tidak bisa mengusir perasaan itu dari hati saya Bantulah saya untuk melupakan Malin, ya Allah Bantulah saya untuk pelajar mencintai Deni Halo Tante Apa kabar Tante? Saya dengar Kartika udah pulang ke rumah Tante, gimana keadaannya? Jangan ganggu Kamilin Loh Saya kan cuma pengen tahu keadaannya Kartika Tante Apa salahnya kita tetap menjaga hubungan? Kebetulan saya lagi di Jakarta, ya... Saya sempat nelfon Tante Apa itu salah Tante? Sudahlah Lin Jangan umbar lagi kata-kata manismu pada kami Jalani saja hidup kamu Dan jangan ganggu kami Anggap aja kita gak pernah kenal Oke Oke, kalau itu mau Tante Tolong sampaikan salam saya buat kartika Tante Jangan lupa salam perpisahan Sekarang saya tahu kamu di mana, Tick Jeni? Lin, saya cemas bikin kamu Kamu bilang rumah kamu kemalingan Tapi saya baca di koran Saya gak mau kamu khawatir sama keadaan di sini, Jen Tapi, kenapa kartika terlibat, Lin? Apa? Kamu belum baca beritanya Kartika diwawancaranya wal-wartawan Ada apa sih sebenarnya, Lin? Yaudah, kamu masuk dulu Saya jelasin semuanya di dalam Malin tadi telpon Untuk apa? Iya Dan mama sudah bersikap tegas Mama katakan padanya Untuk melupakan semuanya Anggap aja kita gak pernah kenal Titik Habis perkara Mama udah capek, Tika Mama ingin hidup tenang Mama harap Kamu juga bisa melupakan semuanya ya, sayang Mama tahu, Malin telpon dari mana? Kata Malin, dia ada di Jakarta Nomor teleponnya juga nomor telepon rumahnya tuh Malin sudah kembali di Jakarta Saya tidak boleh sia-siakan kesempatan ini Ini Saya sudah baca beritanya Kok kamu gak cerita-cerita sama saya sih, Den? Ada apa sih, Den? Kok sikap kamu berubah belakangan ini? Den, ngomong dong Apa salah saya sama kamu? Kamu gak salah apa-apa, Koli Tapi kamu berubah Kamu gak mau ngomong sama saya Sekarang kamu pulangnya malam terus Saya tuh sibuk ngurusin kasus ini, Lih Kamu harus ngerti dong Ini tantangan buat saya Tantangan besar dalam karir saya sebagai polisi Karena saya akan membongkar semua kejahatan yang dilakukan oleh pengusaha terpandang Apa? Kenapa? Kamu keberatan Saya membongkar kejahatannya Malin Saya sengaja ngindar dari kalian Karena saya gak mau nyakitin hati kalian Kalau ibu tahu apa yang saya lakukan terhadap Malin Ibu pasti kecewa sama saya Dan kamu juga pasti akan kecewa sama saya Kalau kamu melakukannya demi hukum, saya mendukung kamu, Den Kamu? Mau mendukung saya untuk menangkap Malin? Lih? Eh ibu, belum tidur bu Kamu berselisih paham lagi dengan Pak Demi soal Malin? Ibu bangga dengan keteguhan cinta kamu pada Malin Tapi hati ibu juga tidak tega melihat perasaannya anak Deni Yang ibu inginkan kalian semua itu bahagia, Li Saya juga ingin membahagiakan Deni, Bu Tapi saya tidak bisa menipu perasaan saya sendiri Kita berdua masih sama-sama memiliki harapan untuk Malin Kapan ya, Li, kita bisa bertemu lagi dengan dia? Hanya takdir, Bu, yang bisa menjawab pertanyaan itu Saya juga masih mempunyai harapan yang sama Kapan ya, Li, kita bisa bertemu lagi dengan dia? Iya, Jen Saya juga gak tahu dia maunya apa Dia kabur dari rumah sakit jiwa dan tiba-tiba ngumpat di rumah saya Ya ampun, Lin Barangkali dia cemburu, Jen Gara-gara dia tahu kalau saya mau menikahi kamu Jen, saya harap kamu hati-hati, Jen Karena saya tahu ketika sakit Saya takut dia nyalakain kamu suatu hari nanti Kamu harus jelasin ini sama Papa, Lin Papa nelfon saya untuk menanyakan kasus ini Iya, emang saya belum sempat ngobrol sama Papa kamu Burman kan gak ada, Jen Saya sibuk sama kerjaan Sibuk ngelayanin para polisi, wartawan Mengenai kasus ini kan Saya harap kamu ngerti Saya ngerti, Lin Tapi Papa kan Ini baru jam sembilan Ayo Ayo kemana? Tempat Papa kamu Ayo Sekarang Iya, saya yakin kalau jam sembilan Papa kamu belum tidur Ayo, saya pingin ngomong Bawa tas kamu Papa selalu menanyakan kasusnya sama saya, Lin Rupanya malam ini adalah malam keberuntungan saya Tika Kenapa? Kamu takut? Kamu pikir saya sudah jadi hantu? Kamu ngapain, Jen? Saya mau telfon polisi kamu bilang digila Jangan, saya bisa handle disini Hei, Jenny Kamu pikir kamu telah beruntung merebut mali dari saya? Hah? Seandainya saja kamu tahu apa yang telah diperbuat mali pada saya dan Lili Kamu pasti akan berpikir dua kali untuk menerima lamaran, ya? Lili Siapa Lili, Lin? Rupanya kamu belum tahu siapa Lili Jelaskan pada dia, Malin Siapa Lili sebenarnya? Kalau kamu tidak mau menjelaskan pada dia siapa Lili sebenarnya Biar saya yang jelaskan Lili ada perempuan dusun yang telah hancur hidupin oleh Malin Jangan Hei, mau kemana kamu? Pengajar Lin, kenapa kan tiga bisa ada disini? Gimana dong, Lin? Saya sudah bilang sama kamu kalau dia itu gila Ayo tebak saya, kamu pikir saya takut? Saya bukan pengecut seperti kamu Ini kesempatan emas untuk membunuh Kartika Mereka akan menganggap ini kecelakaan Tidak 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 Tidak